Ini menurut informasi dari kawan-kawan PPK berdasarkan pronologis dari teman-teman TPS bahwa TPS tersebut itu jumlah pemilihnya tadi sebanyak 49 orang laki-laki 44, perempuannya itu ada 5 orang yang menyampaikan hak pilihnya sebanyak 29 orang dari 49 orang yang terdaftar di DPD ada sekelompok masyarakat yang 17 orang dari perusahaan yang bekerja di perusahaan setempat itu ingin menyoblos atau menggunakan hak pilihnya akan tetapi dia menggunakan menunjukkan KTP2 bukan KTP2 misli si KPPR sebutnya sudah menolak pronologisnya seperti itu menolak karena tidak sesuai dengan ketentuan tidak sesuai ketentuan bahwa ini maksudnya KTP2 tapi mungkin kondisi yang tidak memungkinkan lah kondisi yang tidak memungkinkan diri kanan dan ada sejatman-sejatman juga yang mengaruh diri keluar lah ya bukan sebuah rekom keluar lah dan sikap PPS melayani sebanyak 17 orang masih sebuah rekom keluar dari JIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIMI tetapi juga yang lain agak banyak Terima kasih telah menonton